Intro Hai, jumpa lagi dengan channel TN Durit Channel yang selalu setia memberikan tips-tips dan informasi-informasi ringan yang berguna bagi kehidupan sehari-hari Pada video saya kali ini akan kita bahas mengenai bagaimana cara memblok undangan masuk ke grup WA Namun sebelum kita lanjut, seperti biasa bagi yang berkenan silahkan subscribe, like, share, dan komen Bagi kita pengguna whatsapp atau WA pasti pernah mengalami hal seperti pada tayangan ini Tau-tau ada notifikasi bahwa kita telah dimasukkan ke sebuah grup Kalau sudah ada kesepakatan antara kita dengan admin pengundang sih tidak ada masalah Tapi kalau tanpa pemberitahuan sebelumnya, terus kita langsung dimasukkan Kan membuat tidak enak hati Apalagi grup yang memasukkan kita itu notabene grup yang tidak kita sukai Satu-satunya jalan untuk menolak adalah dengan cara keluar dari grup Tapi ada tapinya nih, gimana kalau admin grup yang mengundang kita itu orang yang kita kenal dengan baik Padahal saat kita keluar dari sebuah grup, pasti akan diberitahukan kepada semua anggota Nah, kayak buah si malakama kan, bertahan di grup merasa risih, keluar juga merasa sungkan Tapi gak usah khawatir, fitur WA terbaru ini lebih memikirkan privasi kita Yang mana kita diberi pilihan untuk memfilter atau menyeleksi siapa admin pengundang kita untuk masuk ke sebuah grup Kita bisa menentukan siapa-siapa saja yang bisa bebas memasukkan kita ke dalam sebuah grup Atau bahkan menolak atau memblok semua undangan Oke, untuk lebih jelasnya mari kita jelajahi fiturnya Pertama kita klik menu di pojok kanan atas Lalu pilih setelan Kemudian lanjut pilih akun Dilanjutkan pilih privasi Lalu kita lihat di bawah Dan pilih grup Setelah terbuka ada menu siapa yang dapat menambahkan saya ke grup Disitu ada pilihan, jumlahnya tiga Yang pertama semua orang Artinya semua orang Baik orang yang ada di kontak hp kita maupun tidak Akan langsung dapat menambahkan kita ke grup Kemudian yang nomor dua Kontak saya Jika kita memilih ini Maka yang bisa menambahkan kita adalah orang atau admin yang nomornya ada di kontak hp kita Dan yang ketiga Kontak saya kecuali Apabila kita pilih ini Maka hanya orang-orang yang kita kehendaki yang bisa menambahkan kita ke grup Caranya kita pilih kontak saya kecuali Disitu akan muncul seluruh kontak kita Kita bisa memilih orang-orang yang tidak kita kehendaki dengan cara menandai atau mencentang di sebelah kanan Maka kontak kontak yang kita tandai itu Di sebelah kanannya akan berubah menjadi tercentang dan berwarna merah Itulah kontak kontak yang tidak bisa langsung menambahkan kita ke grup Dan hanya orang-orang yang tidak kita tanda itulah yang bisa langsung menambahkan kita ke grup Paling ekstrimnya adalah dengan menandai semua orang yang ada di kontak kita Dengan begitu tidak seorang pun dapat menambahkan kita secara langsung ke grup Baik orang yang ada di kontak maupun yang tidak Apabila kita menghendakinya maka kita tidak perlu menandai satu persatu Tapi bisa kita pilih tanda check all di kanan atas Dan semua kontak akan tertandai Saya contohkan ini WA saya dengan nama kontaknya nomor Q Dalam keadaan memblok semua orang Di sisi lain saya coba sebagai admin grup gurit family Saya menggunakan nomor kontak lain Saya coba mengundang WA dengan kontak nomor Q Untuk bergabung dalam grup gurit family Yang disitu saya sebagai adminnya Maka tidak serta-merta WA nomor Q akan masuk ke grup gurit family Inilah bedanya dengan WA fitur lama Yang mana setiap mengundang orang pasti otomatis langsung masuk Karena WA nomor Q telah men-set Tidak dapat ditambahkan oleh semua orang Maka si pengundang akan menerima notif seperti ini Si pengundang akan diberikan opsi untuk mengundang secara pribadi Yaitu bisa mengirimkan pesan secara pribadi alias Jabri Dan apabila si pengundang mengirim undangan secara pribadi Maka yang diundang akan menerima pesan seperti ini Jika pesan dibuka ada pilihan Bisa setuju gabung ke grup atau cukup diabaikan Maka undangan ini akan keada luarsa dengan sendirinya dalam waktu 3 hari Oke teman-teman Fitur baru ini makin memudahkan penggunanya kan Demikian sedikit sharing dari channel TN Gurit Mohon maaf apabila ada salah-salah kata Selamat mencoba dan semoga berguna Wassalam